Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ruang sakinah mau membuat Kemeja cowok Lengan panjang dengan bahan batik Ikuti terus ya Semangat berkarya Selamat belajar Pertama yang mau saya jahit Itu bagian Kiri depan dulu ya Lalu setelah itu Saya akan menjahit bagian bawah ini Dari dalam Dengan panjang 13 cm Ikuti terus videonya ya Supaya paham dengan langkah-langkahnya Setelah dijahit Jadi hasilnya seperti ini Ini bagian kancing Bagian bawahnya Lalu letakkan Furing pada posisi seperti ini Bagian depannya Furingnya dinaikkan 9 cm Lalu jahit dengan kampuh Sekitar 1,5 cm Balik furingnya Lalu tindes bagian furingnya Kampuhnya menghadap ke bagian furingnya Jahitannya tipis aja ya Lakukan hal yang sama Pada potongan sebelah kanan Setelah itu Dipotongan bagian sampingnya Furingnya Dinaikkan 7 cm Rapikan bagian kain batiknya Setelah itu Digunting Furingnya Sesuai dengan potongan kain batiknya Ini tampilan bagian dalamnya Jadi bentuknya furing Seperti ini ya teman-teman Sekarang Sekarang akan saya jahit bagian baunya dulu Caranya letakkan potongan bagian depan di atas badan belakang Setelah itu Letakkan furing bagian belakang di atas furing bagian depan Furing bagian dalamnya menghadap ke atas Untuk kampuh bagian bau ini sekitar 1 cm setengah Untuk jahitan bagian bau ini Furingnya dijahit sendiri-sendiri ya Tidak disatukan dengan bagian batiknya Hasilnya jadi seperti ini Sekarang kita susun bagian sampingnya Sama dengan bagian bau Setelah itu Saya jahit sekitar 2 cm kampuhnya Jahitannya tidak sampai bawah pol Tapi disisakan sekitar 12 cm Ini nanti yang akan saya gunakan untuk belahan hemnya Ini cara menjahit bagian belahan hemnya Ikuti terus videonya Sibakkan kain batik bagian bawah dan furing bagian atasnya Lalu gunting tepat di ukuran 2 cm Lipat kain batik dan furingnya yang posisi tengah Lalu jahit lagi sampai pol bawah Furing dengan kampuh 2 cm Untuk belahan yang satunya Balik kain batik dan furingnya Lalu jahit dari dalam dengan kampuh 2 cm juga Lalu obras semua bagian sampingnya Jahit lagi belahannya dari luar sekitar 1 cm Langkah selanjutnya Akan saya jahit bagian bawah Namun yang bagian kiri Kita jahit dulu Dari dalam Dengan kampuh 3 cm Setelahnya Lalu di obras Dan dibalik Di bagian sudutnya Seperti biasa Supaya lancip Kita pakai bantuan gunting Seperti ini Saya lanjut Jahit bagian bawahnya Caranya seperti ini Rapikan kainnya Ini Lipatan 3 cm ya Jadi selalu pastikan Dicek dengan Meteran Supaya bisa tepat 3 cm Jadi nanti hasilnya rapi Ini hasil Lipatan bagian bawah Hemnya Ini diusahakan Sama ya Lalu saya akan Menjahit Di bagian tempat Kancingnya Ini di bagian Hem sebelah kiri Dengan Lebar 3,5 cm Nah setelah itu Saya akan Menimpa Bibir Saku Boboknya Dari luar Ini Ditembuskan Di bagian Furing Supaya Jahitannya Lebih kuat Untuk video Tutorial Sakunya Sudah ada ya Sekarang Saya akan Menjahit Bagian Lengannya Nah untuk Video Lengkapnya Cara membuat Kopel Lengan Dan belahannya Sudah ada Di video Sebelumnya ya Atau Bisa kalian Cek link Di atas Setelah Memasang Lengan Sekarang Saya akan Memasang Bagian Kerahnya Untuk Bagian Kerah ini Sudah ada Video tutorial Lengkapnya Juga Bisa Kalian Cek Di video Video Saya Sebelumnya Oke Teman-teman Semua Gamenya Sudah Jadi Sampai Di sini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buat Yang Sudah Like Dan Subscribe Serta Comment Positif Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikut Ya Sampai Terima kasih.